Datang untuk merusak pasar Indonesia, Infinix Note 12 hadir besok hari. Ya, brand Infinix selalu mengejutkan saja. Belum lama muncul rumor Infinix Note 12 VIV yang sekarang pendahulunya Infinix Note 12 akan launching di Indonesia tepatnya besok hari adik-adik, besok hari Senin 30 Mei 2022 akan rilis di official store Shopee Infinix Indonesia. Handphone Infinix selalu memberi kejutan kepada para penggunanya. Tentunya dengan beberapa peterobosan harga-harga murah, spek-spek menahar, menawan, menggahar, menarik para pengguna Infinix guys. Karena harganya yang menarik tersebut membuat penjualan Infinix meroket di Indonesia. Lantas dengan hal itulah Infinix menjadi pemain utama di pasar handphone Indonesia. Berikut adalah spesifikasi lengkap Infinix Note 12. Tonton dulu sebelum kalian beli HP ini. Ya, kita mulai dari bagian layar. Karena setiap orang pasti kalau buka HP yang dilihat pertama adalah layarnya dulu. Berapa ukuran Infinix Note 12 G96 ini? Seperti biasa, layar badak yang diberikan Infinix dengan ukuran 6,7 inch dengan resolusi 1080 x 2400 piksel. Dan yang menjadi efek plusnya dari HP ini adalah tipe layarnya sudah AMOLED. Jadi bukan IPS LCD lagi ya guys. Kalian sudah bisa mendapatkan kenyamanan mata saat membuka HP ini. Lantas berapa besar kamera megapiksel yang diberikan oleh Infinix Note 12 ini? Besar kamera megapiksel yang diberikan adalah 50 megapiksel dengan triple camera ya adik-adik. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan kekuatan video 1440p. Mungkin untuk kamera standar di kalangan HP Infinix seperti biasa 50 megapiksel itu sudah cukup adik-adik. Tanpa banyak basa-basi, kita lanjut ke kapasitas penyimpanan HP ini. Ini dibekali dengan RAM 8GB, Extended 5GB. Jadi RAM-nya bisa diperluas menjadi sekitar 13GB ya. Tapi Extended-nya berbeda dengan RAM seperti biasa. Jadi ya kemampuannya jangan disamakan dengan RAM ya. Oke-oke, abis ngomongin RAM 8GB yang bisa diupgrade menjadi 13GB, kita harus ngomongin bagian internalnya. Internal-nya berapa yang diberikan Infinix? Ada dua tipe guys. Yang pertama 128GB, yang kedua adalah 256GB. Mungkin adalah ukuran yang sangat efisien bagi pengguna Infinix alias badak-badak ya. Kalau nggak kameranya gede, RAM-nya gede. Kalau nggak RAM-nya gede, internalnya gede. Kalau nggak internalnya gede, RAM-nya layarnya gede. Ya begitu lah, Infinix gede-gede semua. Oke, jadi untuk penyimpanannya di 128GB dan 256GB. Tentunya akan memberikan perbedaan harga lagi ya guys. Semakin tinggi penyimpanan, semakin tinggi harga handphone tersebut. Tak lupa, internal yang cukup besar dibekali dengan slot microSD. Jadi kalian masih bisa nambahin microSD ya kalau masih kurang. Kurang nggak sih? Segede itu kayaknya enggak deh. Tidak elok sepertinya. Kalau kita udah bahas penyimpanan, layar, kita nggak bahas si platformnya ya. Alias OS, chipset, CPU, dan GPU-nya. OS-nya apa ya? OS-nya sudah menggunakan Android 12. Dan dibekali dengan XOS terbaru 10.6. Banyak yang suka deh untuk XOS 10.6. Kalian bisa searching-searching karena banyak update di XOS ini. Dibekali dengan chipset Mediatic MT6781 atau kita sebut Helio G96 dengan fabrikasi 12 nanometer. Wow, seperti Infinix yang sebelumnya ya. Note 11 juga sepertinya menggunakan chipset yang sama, Helio G96. Lalu apa bedanya sama hape ini? Menarik sekali. Lanjut ke CPU-nya menggunakan CPU Octa-Or. 2x2 0,5GHz Cortex A76 dan 6x2.0GHz Cortex A55. Dan yang terakhir, bagian GPU-nya dengan Mali G57MC2. Mungkin untuk platform-nya terdengar seperti biasa-biasa saja ya. Karena pendahulunya pun menggunakan chipset yang sama. Kita lanjut ke bagian pengecasan. Bagian baterai yang memiliki kapasitas 5000 mAh LiPo non-removable didukung dengan charging yang itu 33W. Dan kita sudah bisa bilang fast charging ya. Tapi kalian ingat lagi, fast charging 33W ini sama seperti pendahulunya Note 11 Pro. Jadi sama-sama memiliki fast charging yang sama 33W guys. Tak elok kalau kita nggak bahas sound-nya ya. Abis bahas pengecasan. Untuk sound-nya dia sudah membekali speaker. Artinya speaker-nya udah atas-bawah. Yang bikin pendengaran suara musik menjadi lebih ajib deh. Mantep. Dan juga Infinix tidak lupa ya. Dia memberikan kapasitas 3,5mm jack. Yang artinya, HP ini masih mendukung untuk pendengarkan headset kabel. Karena kebanyakan HP sekarang sudah menonaktifkan bolongan ini guys. Jadi kalian terpaksa membeli headset Bluetooth. Tapi kayaknya kalau di luar negeri boleh. Di Indonesia kayaknya jangan dulu deh Masih. Oh iya ya. Dari tadi kita kan cuma bahas kameranya ada 350MP. Tapi kita belum bahas detail. Ya, ada selfie kamera ya. Jadi kalau HP kan ada kamera depannya. Nggak kita bahas tadi kelupaan. Ya ya ya. Kamera depannya single dengan kapasitas 16MP. Didukung dengan video resolusi 1080p dengan 30fps. Meskipun masih menggunakan model look counter drop. Dan lo memberikan model seperti HP-HP jaman sekarang ya. Punch hole. Jadi dia desainnya agak berbeda dengan jaman sekarang. Eits, 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 eits. Ngomong-ngomong kita belum ngomongin networknya. Apakah sudah support 5G? Sayang sekali HP ini belum bisa support 5G. Jadi masih di 4G aja ya. GSM, HSP, A, LTE. Sayang sekali. Mungkin karena chipsetnya yang G96 tersebut belum mendukung teknologi 5G. Tapi kalian jangan khawatir. Penggunaan 4G di Indonesia sudah sangat maksimal. Bahkan yang sangat disayangkan kalau udah punya HP 5G. Tapi koneksi 5G-nya belum tersedia di Indonesia. Jadi kita yang pasti-pasti aja deh. Infinix yang memberikan kapasitas sesuai negara-negaranya. Oke oke oke. Jadi mungkin cukup sekian video yang saya sampaikan. Kalau kita rinci sekadar rangkuman. HP ini cukup menarik. Dia memiliki triple camera dengan ukuran 50MP. Didukung dengan kamera selfie berukuran 16MP. Dengan layar badak 6,7 inci. Didukung dengan kapasitas AMOLED. Dengan resolusi 1080 x 2400 pixel. Cukup menarik. Layar badak Infinix selalu tidak mengecewakan. Didukung juga dengan RAM 8GB. Yang bisa kita extend 5GB. Alias bisa nambah dah jadi 13GB. Tapi jangan bilang itu semuanya menjadi RAM asli ya. Karena memang berbeda juga kenyataannya. Dan untuk yang terakhir kali adalah kapasitas baterainya. Yaitu 5000 mAh yang didukung dengan kekuatan baterai badak ya guys. Baterai yang cukup besar itu didukung dengan kecepatan pengecasan yang bukan main-main. Fast charging. Meskipun kecepatan ini sama dengan Infinix sebelumnya. Ya Infinix pendahulunya ya. Note 11 Pro yaitu 33W. Tapi ya walaupun sama ini sama-sama cepat. Artinya sama-sama bagus dong masih. 5000 mAh didukung dengan pengecasan yang cepat. Hidup kalian selalu dengan gadget. Jadi selalu stay tune terus di Shopee. Karena besok adalah hari launchingnya ya guys. Mungkin karena hari launching. Biasanya Infinix memberikan diskon besar-besaran di dalam flash sale pertamanya. Jadi stay tune terus aja di Shopee Infinix Indonesia. Mungkin sekian dari channel Zara Good. Semoga informasi ini memberikan manfaat. Buat kalian yang tertarik dengan Infinix Note 12 ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dong tampilin kelebihan dan kekurangannya apa ya. Video selanjutnya ya bang. Oh mintai tuh kelebihan kekurangannya. Yaudah lah abis ini aku bikin videonya ya. Paling kayak gini ya. Pre-review juga. Oke oke jangan lupa ditonton juga. Kalau bisa di like juga. Biar reviewnya banyak kan jadi semangat gitu. Gak puluhan doang. Bikin sedih.